Intro Aksi tawuran antar kelompok remaja di kota Palembang kembali terulang Bahkan dalam insiden kali ini menyebabkan satu nyawa melayang Aksi tawuran tersebut terjadi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecematan Ilir Barat 1, Palembang Satu korban yang dilaporkan meninggal dunia sesaat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang Dari hasil pemeriksaan forensik, korban menerima puluhan luka bacok dan tusukan di sekujur tubuhnya Insiden tawuran antar kelompok remaja itu dibenarkan oleh Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Rian Suhendi ketika dikonfirmasi via telepon Kapolsek menambahkan anggota Polsek Ilir Barat 1 yang telah berpatroli mendapatkan laporan adanya tawuran di tempat tersebut Lalu anggota langsung ke lokasi setelah menerima laporan tersebut Setelah dilakukan pengejaran, polisi juga mengamankan delapan orang dan mencinta dua pila senjata tajam dari pelaku tawuran Para pelaku yang diamankan yakni Dhani Kesuma, warga Jalan Angkatan 66 Lorong Jambu, Kecamatan Kemuning, Palembang Aprian Azhari, warga Lorong Kelinci, Kecamatan Kemuning, Palembang Muhammad Satria, warga Jalan Padat Karya, Kecamatan Soekarami, Palembang Kemudian Nur M. Arif Raihan Hakim, warga Jalan Swadata, Kecamatan Soekarami Muhammad Kevin, warga Lorong Bambu, Kecamatan Kemuning Aka, warga Tanjung, Kecamatan IB, Satu Palembang Api, warga Jalan Basuti Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang Dan Reza, warga Jalan Ogan, Lorong Pelita, Kecamatan IB, Satu Palembang Di lain pihak menuturkan salah satu saksi yang juga merupakan pemuda yang ikut dalam aksi tawuran tersebut Reza mengatakan dirinya juga ikut menerjang korban dua kali Diketahui mereka sempat cekcok terlebih dahulu hingga terjadilah aksi saling buklu Tim Liputan Sengsel Update TV melaporkan Tim Liputan Sengsel Update TV